Ini kan konsepnya agak unik ya. Jadi royalti itu adalah pungutan atas sumber daya alam yang dikeruk dari satu daerah yang azalinya diperuntukkan bagi daerah itu agar daerah itu tidak mengalami pemiskinan. Jadi kan daerah itu dikeruk kekayaannya. Harus ada senilai tertentu yang mengkompensasikan kekayaan yang dikeruk itu supaya daerah itu tidak semakin miskin kan. Itu konsep royalti. Nah sekarang harga batubara tinggi tentu saja daerah senang. Sebagian besar atau sebagian royalti ini kan untuk daerah. Nah sekarang ada namanya harga batubara selangit. Dan kita ingin menerapkan Undang Dasar 45 bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi kita ingin sebagai satu negara, negara ingin mengambil sebagian dari rezeki non-plok itu untuk dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi harusnya yang dikenakan adalah pajak ekspor. Pajak ekspornya progresif seperti sawit. Kalau dengan harga batubara sekarang pajak ekspornya 50%. Baru itu mantap. Negara dapat tambahan penerimaan negara kira-kira sebesar 200 triliun lebih. Sekali lagi, kalau pajak ekspornya progresif 50% untuk harga yang seperti sekarang ini. Artinya masih tetap dengan pendapat Anda ya Pak ya untuk lebih memilih pajak ekspor ketimbang tadi royalti. Tapi kalau kita lihat begitu, apa mungkin jika skema dua-duanya yang diberakukan Pak? Oke, kalau kontrak karya generasi pertama dan generasi kedua itu memang tidak bisa dikenakan pajak ekspor. Karena apa? Mereka sudah kontrak dengan pemerintah, kontrak karya namanya juga. Sudah kontrak dengan pemerintah bersedia untuk membayar tarif pajak keuntungan itu jauh lebih besar dari yang umum. Jadi tapi dalam kontrak itu dikatakan jika pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu yang membuat beban mereka meningkat, itu tidak berlaku buat mereka. Like specialist gitu ya. Nah, kan yang generasi-generasi satu, generasi dua sudah hampir habis. Izinnya sudah kedaluarsa, kecuali satu yang punya sinar emas itu. Itu baru tahun 2025 kalau saya tidak salah. Tapi yang besar-besar yang lain, izinnya sudah selesai. Nah, aneh buat saya kalau alasannya adalah PKP 2B itu masih banyak gitu. Harusnya sudah masuk ke rezim pajak yang baru, sekarang kan 22 persen, dan oleh karena itu diberlakukan pajak ekspor. Pajak ekspor ini lebih mudah menghitungnya. Karena apa? Yang diekspor itu yang dikenakan pajak ekspor itu. Yang tidak diekspor tidak dikenakan. Iya kan? Sehingga apa? Harga di dalam negeri akibat pajak ekspor itu akan turun. Karena kalau dia mengekspor, pendapatan yang dia harusnya 100 jadi 70. Nah, 70 itulah harga dalam negeri. Jadi membantu konsumen dalam negeri untuk dapat batu barat tidak semahal harga internasional. Jadi instrumennya sangat fleksibel dan sangat efektif sesuai dengan tujuannya. Kemudian seluruh penerimaannya masuk kantong negara. Pemerintah Pusat. Kalau royalti kan memang jatahnya secara umum untuk daerah. Nah, kita kan sekarang sedang mengalami masalah besar yang butuh tambahan dana. Pajak ekspor inilah sebagaimana pemerintah dapat ratusan triliun dari sawit.